Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kembali lagi di Women's Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi Nah hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk Farmasi Lecture Fakultas Farmasi Women Al-Wasliah memiliki 10 laboratorium loh teman-teman Teman-teman penasaran ada laboratorium apa aja? Yuk langsung ikuti saya Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Nah pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan bang Pausan Selaku laboran di lab Bio Farmasetika Nah bang di ruangan ini ada, biasanya dipakai untuk apa nih? Oh di Bio Farmasetika ini biasanya itu untuk melakukan uji kesediaan fisikokimian dari obat Bentuk kesediaan obat Yang kita lakukan uji biofibualitasnya dari kita tes in vivo dan in vitro nya Kalau untuk in vitro itu pada alat kita gunakan jadi jadian obat itu kita tes di pada alatnya Kalau in vivo kita uji kepada hewan Nah jadi lab ini biasa dipakai untuk menguji obat tuh teman-teman Di absorbansi dari obatnya Oke, bang di ruangan ini nih ada alat apa aja nih? Ya di ruangan ini ada oven, ada incubator, ada disolusi tester, ada ini juga namanya lemari asam Oke, nah ini teman-teman disini lagi ngapain tuh bang tuin juga? Ini mereka mau uji disolusi dari obat IPDP nanti dilihat dari lambung sama usus Oke, kita boleh langsung melihat kesana ya bang? Boleh Nah bang di alat ini nantinya, ini kan disini akan diuji nih aksorsi obatnya Nah ini apa yang di isi dulu disini ya? Disini ini akuades untuk manasnya Terus di dalam sini larutan ujinya Seperti lambung, teren lambung buatan dan usus buatan Berapa banyak air akuades yang dibutuhkan ini? Air yang di dalam sini tingginya sama dengan air yang ada di dalam bejana ini Nah bang ini cara kerja dari alat ini gimana bang? Cara kerjanya ini dari awal dimasukkan tabletnya Udah di setel kan ini mesinnya, udah di nyalakan aja, diputar Nanti-nanti ngambil larutannya dari sini, itu nanti diambil absorban sinya 5 menit pertama diambil barangan Uji ke spektro 10 menit, diambil kelipatan 5, gitu seterusnya 5 menit sekali ya diambil? Itu tergantung kita mau ujinya berapa menit sekali Nah ini kan yang alat di bawahnya ini beda nih bang? Ini apa nih yang berbeda ini? Kalau yang ini tipe dayung, yang ini tipe keranjang Jadi nanti obatnya dimasukkan ke keranjang, kalau yang tipe dayung ini obatnya taruh di bawah aja Kalau yang ini berarti dimasukkan ke dalam keranjang ya? Biasanya yang ideal untuk nge-check absorbasi obat ini berapa lama? Dia 45 menit 45 menit, berarti ini kita tunggu nih sampai larut ya dia ya bang? Iya, nanti kita lanjut ke spektro Oh setelah ini langsung ke spektro Itu dia di ruang alat instrumen? Iya, di ruang alat instrumen Oke Bisa tunggu ya bang ini sampai dia larut Selain disolution tester ini, ada alat apa lagi di disini? Ada lemari asam Oh kita mulai langsung lihat ya bang? Ini biasanya lemari asamnya dipakai untuk apa aja bang? Untuk pengerjaan larut-larut tenang asam seperti konsulfat Untuk disini kita mulai Berarti disini dimasukkan larutannya ya? Iya kerjanya, luang-luang larutannya disini Supaya dia nanti aroma asamnya atau udaranya itu gak nyebar ke ruangan ini Jadi nanti dibuang langsung ke atas Oh iya langsung keluar ya? Oke Setelah itu ada alat apa lagi bang? Ada rotari Hmm Nah berarti itu ya bang alat-alat yang ada di laboratorium Farmasi biosebi Iya, untuk alat-alat gelasnya ada disana Itu untuk Itu untuk Anak mahasiswa penelitian mau minjam alat disitu Oh Oh Nah itu ruangan apa bang? Ruangan belakang Ruangan belakang itu untuk mahasiswa penelitian Oh kita boleh lihat ke dalam? Boleh Nah kalau di ruangan ini biasanya mahasiswa ngapain aja bang? Di sini mahasiswa penelitian Umumnya itu mengerjakan pekerjaan yang umum aja Berarti pekerjaan yang umum aja Berarti pekerjaan yang umum aja Seperti merikan sampel, nantik nimbang, meribang, nanas Kalau untuk menggunakan alat instrumentalnya Mereka harus Menggunakan fasilitas Yang tersedia di masing-masing lab Misalnya mereka mau uji kadar air Mereka bisa ke laboratorium biologi Oke Berarti di sini untuk Penelitian-penelitian yang biasa bisa Nah setelah ini kita mau kemana nih bang? Ke ruangan instrumen Sekali yang tadi kita kan mau uji Oke berarti sekarang ke ruang alat instrumen ya Nah pemirsa setelah ini kita akan langsung ke ruang alat instrumen Yuk ikuti kami Jadi ini ruangan instrumen Ini ruangan instrumen Di sini tempat ngukurnya Berarti larutan yang tadi dibawah kesini ya? Cara kerja dari alat ini bagaimana bang? Pertama Larutan analitnya dimasukkan ke dalam kuvet Nanti kita masukkan ke dalam spektrum Baru diukur Sebelum dimasukkan dulu Blanko dulu kita ikutkan Diblinkan dulu Selain itu nanti di scan hasilnya keluar di layar ya? Iya betul Oke Nah selain alat ini ada alat kepala ini bang? Ada PLC di sini Ini gunanya untuk apa bang? Ini untuk mengukur Analisa Secara kualitatif Secara kualitatif dan kuantitatif Nah yang membedakan alat yang ini sama ini? Atau bang? Bedanya itu dari larutannya Kalau ini larutan ujinya Kita hanya memasukkan 2 microliter Kalau ini itu 1 bilion 1 bilion Berarti yang ini jumlahnya lebih banyak? Iya Oke Nah selain 2 alat ini ada apa lagi bang? Lagi ada mikroskop Oke ini lemari penyimpanannya ya? Iya Nah setelah dari laboratorium ini kita mau ke laboratorium? Kita ke laboratorium kimia Nah teman-teman setelah ini kita mau ke laboratorium kimia loh Teman-teman terus ikuti kami ya Ya masuk Assalamualaikum 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 Nah pak Bagaimana ini pak urutan Yang harus dikerjakan mahasiswa sebelum mereka melakukan penelitian di laboratorium farmasi ini pak? Ya pertama-tama mahasiswa ke fakultas Fakultas farmasi Nah dia membuat surat seperti ini Di permohonan pengguna ruangan dan fasilitas laboratorium penelitian Nah mahasiswa mengurusnya di fakultas Fakultas farmasi Jadi setelah itu mereka bisa langsung ke lab Jumlah 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 Kepala lab Dibikin tanggalnya Baru tanda tangan saya dan kepala lab Sesudah itu mahasiswa Mencatat di buku Buku penelitian Seperti inilah bukunya di Nama Nama mahasiswa NPM Tanggal surat masuk Dan dosen pembimbing Mereka catat lah Setelah sesudah mereka catat Mereka bisa buka link Link Jadi Linknya udah ada dikirim di WA Penelitian Setiap mahasiswa Linknya dia Lab Garis miring Ft.wemenaw.ic.id Nah di dalam link itu apa aja Pak yang diisi sama mahasiswa Data-data mereka lah Satu contoh nama mereka NPM Satu lagi judul penelitian Dan dosen pembimbingnya Sesudah itu Mereka tuh Bisa mengkirim Langsung dikirim mereka lah Udah diisi datanya dikirim mereka Jadi data mereka tuh Ada selain di buku Di komputer juga ada Jadi sesudah itu Sesudah itu mereka Bisa menghubungi orang laboran Laboran lembah yaitu Anis Fauzan Dinda Ayu Dalili Setelah menghubungi laboran Mereka sudah boleh untuk penelitian ya Pak? Ya lah untuk tingkat selanjutnya Mereka berhubungan ke laboran Untuk membeli bahan Jadi bahan itu Laboran lah yang mengapai Jadi dibikin form Ada surat dia untuk membeli bahan Udah Jadi bahan apa aja yang mereka Yang mahasiswa beli Jadi setelah itu Baru nanti Menghubungi saya Menghubungi saya Jadi saya bikin lah Istilahnya disitu Harga Harga bahan tersebut Jadi setelah itu mereka tuh Ke bagian biro Ke bagian biro untuk membayar Baru habis dari bagian biro Dapat pitan Cina Lalu menghubungi Laboran lagi Laboran Jadi baru bisa lah bahan itu Dikasih sama orang laboran Ya gitu Baik Pak Terima kasih Pak Untuk informasi Bapak Ya sama-sama Dih Nah teman-teman Bagi yang mau penelitian di laboran informasi Harus mengikuti Petunjuk yang tadi ya Nah Pak Ini di ruangan sebelah ini Ruangan apa Pak? Ini ruangan alat ini Dih Oh ruangan alat Saya boleh lihat ke situ Pak Silahkan Dih Silahkan Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Lagi ngapain nih Kak? Ini mau mengukur Fiskometer Fiskositas Ini nama alatnya apa Kak? Fiskometer Fiskometer Nah biasanya dipakai untuk apa sama mahasiswa Kak? Mengukur kekentalan Misalnya kayak minyak Atau kalau di farmasi tuh Mengukur kekentalan lotion Gel Nah di ruangan alat ini Ada apa aja Kak isinya? Banyak ini ada fiskometer Yaitu timbangan Terus ada skin analyzer Juga ada Ada melting point Refractometer Boleh tuh Pak? Keliling Kak Kamu lihat? Ya boleh Kayak ini tadi Apa namanya Kak? Skin analyzer Kalau ini skin analyzer Skin analyzer Nah kalau yang ini Alat apa nih Kak? Ini melting point meter Dia untuk Mengukur titik leleh Oh untuk mengukur titik leleh Yang disebelahnya? Ini refractometer Untuk Indeks bias Ini untuk cahaya berarti Kak? Iya indeks bias Nah yang disini nih Lemari penyimpanannya ya Kak? Penyimpanan alat-alat jelas Ada tabung apa-apa aja nih Kak yang disini? Ada beker, elemeyer Yang biasa dipakai Untuk praktikum Penelitian Untuk melarutkan Gitu Oke nah setelah dari sini Kak Nanti kita boleh ya Langsung lihat ke laboratorium kimianya? Boleh Nah teman-teman Setelah ini kita akan langsung lihat Laboratorium kimia Ada apa aja ya di dalamnya? Terus ikuti kami Ini gak kak Lemari penyimpanan alat-alat ini? Iya Kak Nah ini ada tabung apa aja di dalamnya disini? Ada beker Meyer Itu untuk melarut-larutkan gitu Ini yang paling sangat jelas Selain tabung-tabung ada apa lagi itu Kak? Itu ada lumpang Terus ada ini spotplate Batang pengadu Berarti kalau mau penelitian atau mau praktikum harus ambil alat disini dulu gitu ya Kak? Oke alat disini Selain tabung ada apa aja nih Kak yang disini? Ada lumpang ada batang pengadu ada spotplate Oke Kak Nah setelah dari sini kita boleh langsung lihat ke laboratorium kimia ya Kak? Boleh Kak Oke 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 Nah Kak Nah biasanya di lab kimia ini mahasiswa ngapain aja Kak? Praktikum penelitian di lab ini gitu Yang tentang kimia di lab ini Berarti semua yang tentang kimia di lab ini ya Kak? Nah kalau di lab ini ada alat apa aja Kak? Oh banyak ada lemari asam yang pasti Kan ini laboratorium kimia banyak-banyak yang pekat gitu kan Ada lemari asam, water butt, desikator, tanur, rotari juga ada Oke Boleh Kak kita langsung lihat alat-alatnya? Boleh Nah disini ada timbangan Kak Timbangan Ini water butt buat nguapin sampel Ini ada desikator 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 ini gue nanya untuk apa? Menarik air dia Ada silica gelnya Misalnya udah menentukan kadar air gitu kan Air-airnya dia tuh diserap sama silica gelnya di dalam ini Oke Nah ini di sebelahnya Kak? Ini oven Ini oven biasanya dipakai untuk apa nih Kak? Untuk steril kan bisa buat nguapkan sampel juga bisa Terus kita ke alat ini ya Kak yang belakang Nah ini lemari asam Ini lemari asam Ini lemari asam Ini yang produk di dalamnya ini Ini ya Kak yang mau di Asam-asam pekat disini Jadi dipakai lemari asam Biar gak terpapar ketukannya Oke selanjutnya Kak ini Alat apa nih Kak? Ini rotari Kak buat pekatkan ekstrak Biasanya kalau penelitian tuh kan butuh ekstrak tuh dari daun misalnya atau dari kayak kunyit gitu rimpang-rimpang nah dipekatkan disini Kak Oh berarti nanti dimasukin dimana tuh Kak? Disini Oh dimasukin disini Iya Nanti ada masratnya Kan itu dilarutkan dulu tuh pakai alkohol atau pelarut yang memang diinginkan gitu kan Nah dimasukin disini nanti dia diuapkan dia pekat disininya Hmm gitu Berarti nanti itu cairannya tuh ya Kak yang diambil gitu Jadi ekstraknya ada disini Hmm gitu Nah setelah itu ada apa lagi Kak ditungannya? Ada tanur juga ada disini untuk kadar abu Ini ya? Iya Jadi nanti sampel di dalam ini untuk diabukan untuk dihitung kadar abunya Hmm Sampai dia berubah jadi abu ya Kak? Iya abu putih Oke Nah itu kan di depan tadi Kak sama ya Kak? Sama Untuk ekstraksi Iya untuk ekstraksi Boleh kita lihat ya Kak cara kerjanya? Boleh Nah Kak ini sampel apa nih Kak yang lagi diproses disini? Ini ada cengkeh di dalamnya Oh ada cengkeh Nah ini gimana tadi Kak cara kerjanya? Ini nanti dia dipanasin kan Pilih pelarut yang sesuai Mau ngambil minyaknya dari cengkeh Pilih pelarut yang sesuai dengan apa yang mau diambil Terus nanti dipanaskan Nah uot yang ada nanti didinginkan pakai kondensor ini Terus nanti dia Kondensor Nanti dia turun lagi nah hasil yang ada disini itu tinggal minyaknya Oh ini benar ini sampai jadi minyak ya Kak? Nanti dia berkurang nih isinya Oke Nah jadi cukup banyak ya Kak alat-alat yang ada di laboratorium kimia ini Nah jadi teman-teman bagi teman-teman yang mau praktik kimia Itu nanti akan praktik di laboratorium ini Dan setelah ini kita juga masih akan melihat beberapa laboratorium farmasi Yang ada di Uemina Wasliya Terus ikuti kami ya Nah pemirsa sekarang saya sedang berada di lab botani farmasi Bersama dengan Kak Ayu Laboran di laboratorium ini Assalamualaikum Kak Ayu Assalamualaikum Kak Nah Kak biasanya mahasiswa disini kegiatannya apa aja nih Kak? Banyak sih Kak disini kan itu lab botani farmasi Sama lab eferlokumnosi Terus lab fitokimia Sama lab obat tradisional Nah disini Kak ada salah satu anak penelitian yang sedang kegiatan Lagi mau melarukan simfisianya Mau mengeringkan simfisianya Boleh Kak disitu Kak? Oke Kak Nah ini mahasiswanya lagi ngapain nih Kak? Ini salah satu kegiatan dari mahasiswa Satunya penelitian ya kan Kak Disini itu mahasiswa ini sedang lagi melakukan pengeringan simfisia Daun yang kering Daun dari Mbak Satya itu dikeringkan lagi Nah gunanya ini Supaya simfisianya itu tahan awet dan juga bebas dari mikroba Makanya dalam penelitian ini Perlunya kita lakukan namanya Mengeringkan simfisia Ini salah satunya Kak Nah setelah dikeringkan ini nanti jadinya akan seperti apa nih Kak? Nah nanti setelah dikeringkan Kak kira-kira sudah warnanya coklat Sudah kering memang rapuh Nanti akan dikumpulkan lagi sama mereka Lalu nanti tuh mereka blender Menjadi serbu Nanti setelah jadi serbu Disaring Berarti dapatkan serbu simfisia namanya Serbu simfisia ini nanti kita akan melakukan makloskopik Baru nanti kita lakukan namanya maserasi Nah berarti ini butuh waktu berapa lama Kak Untuk bisa kering biasanya? Nah kalau bagian-bagian tumbuhan kan beda-beda ya kan Kak Kalau ini salah satu contohnya adalah daun Daun ini kira-kira kalau misalnya dia sudah rapuh atau sudah cokelat Berubah warnanya Itu bisa kita ambil kira-kira 5 hari bisa Kak Atau 4 hari 5 atau 4 hari ya Kak Nah Kak kita bisa langsung ke tempat selanjutnya Kak untuk melihat proses selanjutnya Boleh Kak, boleh Oke Nah Kak ini lagi apa nih kegiatan Kak? Kalau ini kegiatan salah satu praktikum Kak Namanya ini makloskopik untuk simpsia Tadi kan kita udah ngeringkan simpsia-nya di kembali-ngering Ini nanti ditaruh di dalam pot Jadi nanti kita lakukan namanya makloskopis Ditulis disitu dari bentuk, bau, rasa, dan warnanya gimana Berarti setelah ini kita ke bagian mikroskopi Iya Kak Boleh langsung itu kita boleh Kak Nah ini proses apa nih Kak? Ini salah satu Kak namanya proses isolasi suatu senyawa Jadi ini dia namanya destilasi air Ini namanya destilasi isotope Jadi bedanya itu cuma Kak Kalau ini dia mau misahkan dua komponen Contohnya kita mau misahkan antara alkohol sama air Kalau yang ini dia penentuan kadar air Jadi kan dari simpsia tadi kan Kak kita mau nentukan kan Ada gak air, banyak gak air disitu kan Jadi nanti disini dah kita tentukan kadar airnya Isotropnya Jadi nanti simpsia-nya ditaruh di labu ini Jadi di lepak di mana nih Kak? Apanya itu Kak? Simpsia-nya Kak Disini Kak, di labunya Nanti di labunya dia taruh disini Sama pelarutnya Nanti sudah dirangkai sama adik-adiknya Baru nanti dihidupkan sama mereka Kita tunggu selama dua jam Dua jam? Iya, dua jam Kak dulu Lumayan lama ya Kak? Lumayan Kak, lumayan lama Nah Kak Nah Kak boleh kita langsung ke bagian mikroskopik aja nih Kak? Boleh Kak? Nah disini ya Kak berarti bagian mikroskopiknya Ya bener Kak Di sini salah satu kegiatan mahasiswanya itu mikroskopik Nah ini salah satu contoh preparat ya Kak Nanti mahasiswa ini melihat Melihat preparat ini nanti setelah itu dipoto Jadi sebagai lampiran saja Setelah diamati Setelah itu akan dibawa kemana nih Kak? Lanjut ke bagian destilasi Kak Atau bagian alas sana Oke Nah berarti disini ya Kak Proses terakhirnya Salah satunya iya Kak Kalau dalam penentuan karakteristasi ya kan Kak Ini namanya Kita melakukan namanya screening fitokimia Jadi nanti kita mereaksikan Hasil yang tadi serbuk tadi ini Kita masukkan ke dalam tabung reaksinya Kira-kira seujung saja Ini karena tadi ini kan Kak Ambil kira-kira segini saja kan Kak Terus itu Kita Teteskan Pakai reaksi Baru Setelah itu nanti kita amati Kak Apa yang terbentuk dari Ini apakah terbentuk endapan Atau dia berubah warna Jadi situ dibiarkan Kak Nah setelah ini tahu Berarti sudah selesai ya Kak? Sudah Kak Sudah salah satunya Kak Jadi kita butuh Nunggu berapa lama Kak Untuk tahu perubahan reaksinya Ini sebentar saja Kak Yang penting Kalau misalnya dia berubah warna Dan ditulis berubah warna Atau memiliki endapan Bikin endapannya warna apa Gitu saja Kak Kalau untuk serbuktu kimia Oke Kak Oke Jadi ini sudah selesai ya Kak? Sudah Kak Sudah selesai dari sini Oke nah Kak Selain di lab botan ini Kak Ada lab apa lagi nih Kak Yang ada di sini? Oh Banyak Kak Kalau di kampus A ini Ada namanya di bawah Kak Di farmasi komunitas Sama lab kewirausahaan Farmasi Terus nanti di PSPA Juga ada di belakang Kak Lab mikrobiologi Steril Padat Sama farmakologi Dan juga nanti kita lihat Ke lab depan Yang kan Kak Di lab farmasi terpadu Itu ada dua Ada lab yang biofarmasi Dan instrumental Sama yang kimia Kak Nah Kak, berarti di sini Ini ngapain aja Kak Di sini nanti Ini nonton Semun fitok kimia Kak Maksudnya itu Kita mau mereaksikan Dari serbuk-sendung Sia tadi ini Ke reaksi-reaksi Yang ada ini Jadi nanti kita masukkan Sedikit saja Kak Kira-kira Seujung Ini kan atas mata tel Ada Kira-kira segini saja Baru kita Teteskan reaksinya Kira-kira Setatu setetes saja Kak Dan seperti itu Sedikit digoyangkan Kita tunggu kira-kira beberapa menit Baru kita lihat hasilnya Apa dia berubah warna Atau Dia mau mengalami endapan Atau ada perubahan warna Berarti Ada kemungkinan dia tetap Sama ya Kak Gak mengendap Gak berubah warna juga Bisa Kak Berarti ini ya Kak Yang terakhir ya Bagian terakhir Iya Kak Setelah ini Kita boleh Kak Langsung lanjut ke Farmasi Komunitas di bawah Boleh Kak Nah Kak Di Farmasi Komunitas ini Biasanya Apa aja kegiatannya Kak? Biasanya ini Banyak mahasiswa Yang Jadi peran disini Community Counseling Ada apotekernya Ada set apotekernya Baru ada pasiennya Beberapa kadang-kadang Ada mahasiswa juga Yang ada kesini Berarti sering ya Kak Sering Kak Iya Kak Nah jadi di laboratorium Farmasi Komunitas ini Teman-teman bisa konsultasiin Keluhannya Dan juga bisa langsung Dikasih obat Halo disini Dan selain ini Kita akan langsung lanjut Ke laboratorium Farmasi Kewirausahaan Terima kasih banyak Kak untuk ini Nah jadi teman-teman Sekarang saya Udah berada Di laboratorium Kewirausahaan Farmasi Bersama dengan Kak Lili Selaku laboran disini Nah Kak Biasanya mahasiswa Ngapain aja nih Di laboratorium Kewirausahaan Farmasi ini? Nah jadi di laboratorium Kewirausahaan ini Mahasiswa itu Lebih membuat produk Seperti produknya itu Kayak pasta gigi Jahe instan Baru roll on Untuk Sabun cuci piring juga Seperti itu Kak Jadi lebih ke produk Oke Nah ini kalau ini Yang ada di belakang kita Ini apa nih Kak? Jadi di sini Mahasiswa juga Membuat Simplisia Kak Jadi ngeringkan sampel Dulu Ngeringkan Simplisianya Baru bisa juga Dijadikan produk Nah ini di sebelahnya Sama ya Kak? Sama Kak ini juga Lemari pengering Untuk ngeringkan sampel Simplisianya Nah selain ada Lemari pengering ini Kak Di sini ada apa aja Kak? Di sini lebih ke tempat Alat-alat Sama tempat bahan Yang digunakan Oh Berarti di sini Alat-alatnya Ini tempat alat-alatnya Alat-alat gelas Hot plate gitu Dan alat-alat gelas lainnya Nah teman-teman Jadi itu Beberapa laboratorium Farmasi Yang ada di UMN Al-Wasliya Selain laboratorium tadi Masih ada beberapa Laboratorium lainnya Yang nantinya Akan kita ajak Untuk tour Di episode selanjutnya Saya Nazira Anindik Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 那么 So Belling Ha Bye 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 B Bye 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 Terima kasih.